Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Syaihu membantah bahwa calon presiden yang diusung partainya yakni Anies Baswedan sebagai sumber polarisasi masyarakat pada pilkada DKI. Menurut Ahmad Syaihu, selama memimpin DKI Jakarta Anies Baswedan dapat mengayomi masyarakat DKI Jakarta dan masyarakat DKI Jakarta Enjoy dengan kepemimpinan Anies. Disinggung soal strategi PKS untuk menghilangkan citra polarisasi, Ahmad menegaskan bahwa semasa memimpin Jakarta tidak ada polarisasi yang terjadi. Ihwal calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies, Ahmad tak mau buru-buru menyampaikan ke publik. Pasalnya, sampai hari ini Partai Koalisi yakni Partai Demokrat, PKS, dan Nasdem sedang dalam proses pembahasan. Ia tidak menutup kemungkinan nantinya tiap-tiap Partai Koalisi pengusung Anies akan mengajukan satu nama, dan dari nama-nama yang diajukan baru dilakukan survei kembali.